Seputih Cinta merupakan sinetron terbaru di Antepe, yang diproduksi oleh Peronica Picture dengan pemain bintang atas yang kebanyakan dari artis sinetron bawang merah berkulit putih di Antepe. Namun di sinetron ini, SL Stefan diganti oleh adiknya, yaitu Mike Ethan, yang juga seorang artis ternama yang telah membintangi sejumlah sinetron dan FTP. Seputih Cinta semuanya, dengan alur cerit yang dilatar belakangi dengan perselingkuhan. Parel seorang suami dari Tasak, merupakan seorang pria yang biasa saja yang kemudian Parel kuliah di luar negeri dengan bantuan dari Tasak. Parel kemudian kembali ke Indonesia dengan kesuksesan bisnis berkat bantuan dari Tasak. Tasak yang punya kelebihan berat badan, dicampakkan begitu saja setelah Parel kenal dengan perempuan lain, yaitu Giselle yang diperankan oleh Rebecca Tamara. Hingga suatu hari, Tasak melihat Parel berselingkuh dengan Giselle, dan Tasak dicampakkan begitu saja oleh Parel dan ibunya yang lebih memilih Giselle. Tasak sangat mencintai Parel dengan perasaan sedih dengan hati yang terluka, Tasak mengendari mobil dan Tasak mengalami kecelakaan. Atas peristiwa itu, Parel dan orang tuanya menyatakan bahwa Tasak telah meninggal dan mereka menguburkannya. Sebenarnya Tasak tidak meninggal, dia beruntung selamat dari kecelakaan itu. Tasak ditolong oleh Rangga dan sahabatnya yang seorang dokter, yaitu Anton. Tasak dirawat hingga sembuh dari lukanya. Di hari ke-40 kematiannya, Tasak mendatangi Parel di rumahnya. Namun sesampainya di sana, Tasak begitu terkejut, sedih dan kecewa. Parel dan keluarganya sedang melangsungkan pertunangan dengan Giselle. Parel telah melupakan Tasak istrinya. Berawal dari kesedihan dan kecewa atas perselingkuhan Parel dan telah melupakan dirinya, Tasak berniat untuk mengambil kembali hati suaminya, yaitu Parel. Bantu oleh Rangga yang ternyata Rangga punya maksud lain, Tasak berusaha untuk menurunkan berat badan dengan cara diet dan olahraga. Dan yang terakhir, Tasak melakukan operasi wajah. Usahanya yang gigih, Tasak berhasil merubah bentuk badan dan wajahnya. Tasak bersama Rangga punya misi dan tujuan, dan Tasak mengganti namanya menjadi Amanda. Amin. Ay! Amin. Ay! Namanya! Amin. Yer. Nah! Terima kasih telah menonton